Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Muslim masa kini Sadarkah kita diantara nikmat besar yang sering kita lalaikan Adalah nikmat mendapatkan waktu luang? Nabi SAW bersabda Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang Hadis Riwayat Bukhori Banyak cara memanfaatkan waktu luang Diantaranya dengan memperbanyak ibadah Maupun memperbanyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Nabi SAW telah mengingatkan kita Bahwa diantara tanda baiknya Islam seseorang Adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya Dalam sabdanya Rasulullah SAW berkata Diantara tanda kebaikan Islam seseorang Adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Hadis Riwayat Bukhori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ajwa TV gimana kabarnya? Ih seneng banget ya Bisa ketemu lagi di program Musim Masa Kini Oh iya hari ini saya gak mau ngajak Pemirsa Ajwa TV buat makan Tapi untuk membuat sesuatu Sesuatunya itu bisa untuk anak kecil Sampai urusan rumah tangga Wah harusnya sih ini menarik karena saya aja excited Tapi saya gak mau ngasih tau sesuatunya itu apa Makanya Pemirsa Ajwa TV ikutin saya terus Kita ke rumahnya ada disana Yuk Pemirsa di siang hari yang cukup panas ini Saya ingin mengajak Pemirsa jalan-jalan ke kawasan Depok, Jawa Barat Ini sih rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Seperti yang tadi kemarin aku udah telepon Aku kesini mau bikin bikin kerajinan gitu loh Yisif yuk Udah di siapin? Oke Pemirsa, Ani ini adalah salah satu sahabat saya Yang juga merupakan ibu rumah tangga Yang sangat berbakti pada suami dan anak-anaknya Selain mendidikasikan diri untuk melayani keluarga Sehari-hari ia juga memanfaatkan waktu luangnya Untuk membuat aneka kerajinan cantik Berawal dari sekedar hobi Kini hobinya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Yang bisa ia manfaatkan untuk membantu perekonomian keluarganya Ini kan Mba Ani itu jadi memang temen aku yang hobi banget Bikin macem-macem kerajinan gitu Dari mulai tadi aku bilang Dari mulai untuk anak-anak Sampai rumah tangga, perlengkapan rumah tangga Ini salah satu kerajinan kalau untuk rumah tangga Udah ada di depan aku nih contohnya Hiasan Kalau selama ini aku tuh mikirnya Talenan yaudah gitu Talenan untuk motong-motong Bahan-bahan baku Bahan bumbu-bumbu masakan Ternyata gak juga gitu Kalau udah di tangan Mba Ani Langsung lah jadi sesuatu Yang hari ini kita mau bikin Itu kan ada dua Yang anak-anak itu kita bikin bukit makanan Sebenarnya kalau untuk yang hiasan rumah tangga Kita bikin hiasan tapi menggunakan talenan Nah ini langsung aja kali ya Selamat menikmati